Ratusan personil TNI Angkatan Darat di bawah kolapskops Korem 174 Anim Tiwaningap diterjunkan ke Kabupaten Asmat dalam rangka kunjungan kerja RI1 Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada hari ini Kamis 6 Juli 2023. Personil TNI Angkatan Darat di bawah kolapskops Korem 174 Anim Tiwaningap diberangkatkan dari Merauke, Papua Selatan menggunakan KM Sabuk Nusantara pada minggu malam menuju Agats Asmat, Papua Selatan. Personil gabungan TNI Angkatan Darat tersebut tiba di pelabuhan Agats Asmat, Papua Selatan pada Rabu pagi dan langsung mengikuti apel gelar pasukan yang dipimpin langsung KM Korem 174 Anim Tiwaningap Merauke, Brigjen TNI Agus Widodo Gabungan personil TNI Angkatan Darat dari Merauke diantaranya Batalion 757 Gupta Wira Den Sipur 11, Miti Anim, Den Kesia Merauke dan Den Pon 17, 3 Merauke Komandan Batalion Yonif 757 Gupta Vira Letkol Joni Norviadi mengatakan sebanyak 70 personil Batalion 757 Gupta Vira dilibatkan dalam mengamankan Presiden Joko Widodo yang terbagi menjadi 3 regu Presiden Joko Widodo terlibat 70 personil terdiri dari pengamanan Ring 1, Ring 2, Ring 3 terdiri bagi di posisi masing-masing dan kita mendapat pengamanan di daerah atau tempat persenian Bandara Ewer Asmat untuk tugas kita jadi untuk Ring 1 itu nanti akan bergabung dengan Pasta Pres sedangkan Ring 2 dan Ring 3 nanti kita berada di luar dari formasi atau luar dari tempatnya acara untuk pengamanan timbulnya situasi yang secara spontanitas dari luar atau dari masyarakat yang tidak mendukung Joni menegaskan seluruh personil siap untuk mengamankan kunjungan kerja RI 1 ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan dan telah menyiapkan jauh-jauh hari sehingga diharapkan dapat berjalan aman dan lancar untuk diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan tiba pada hari ini Kamis 6 Juli di Kabupaten Asmat, Papua Selatan dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan Bandara Ewer yang telah rampang dikerjakan sejak tahun 2020 dengan panjang runway 1.650 meter, lebar 30 meter menggunakan dana APBN secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun dengan total anggaran sebesar 103,4 miliar sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis ATR Dari Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan Cheryl Mindip, kontributor AI News, melaporkan